Hai Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi game yang softlock atau mungkin yang nge-hang gitu ya jadi gamenya ini kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak bisa pencet tombol apapun walaupun ya ada beberapa tombol yang bisa dipencet tapi saat kalian pencet tombol yang fast forward atau apapun itu enggak akan bisa disini mungkin saya akan kasih lihat deh sebagai contohnya gitu Oke jadi sini kita akan langsung aja sekarang untuk kameranya dan lain bisa melihat di situ untuk yang pojok kiri untuk yang bukan pojok kiri sejak sebelah kiri untuk kameranya itu naik turun-naik turun dan kalau kalian bisa tungguin itu enggak akan ancur gitu dan kalau seharusnya gitu kalau kalian damage-nya cukup untuk ngalahin bosnya gitu ya udah misalnya darahnya udah habis itu nanti bakal meledak gitu untuk kameranya tapi di sini kan bisa melihat naik turun-naik turun dan ini adalah softlock gitu ya dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget tinggal kalian tutup untuk gamenya gitu ya dan tinggal kalian ke sistem gitu dan tinggal kalian matiin aja untuk chipsnya gitu tinggal kalian uncheck aja untuk yang enable chipsnya gitu ya tinggal kalian uncheck dan tinggal kalian jalanin aja sih untuk gamenya gitu Nah setelah itu tinggal kalian klik aja yang sistem terus kalian tinggal ribut untuk si DVD-nya baik itu yang fast atau yang full terserah kalian cuman di sini kita akan pilih aja yang fast atau yang cepat gitu Nah kenapa kita harus boot ulang gitu gitu gamenya jadi kalau misalnya kalian close gamenya kayak tadi gitu ya dan kalian misalnya matiin setnya itu enggak akan jadi mati cita jadi kalau kalian misalnya klik sistem terus kalian klik Lord state itu nanti bakal jalan gitu masih tetap jalan setnya jadi ya kalian nggak bisa ngelewatin boss fight yang tadi gitu kalau cidnya nyala gitu jadi ya kita akan matiin aja cuman di sini not respond gitu ya untuk aplikasinya tiba-tiba not respond dan ketutup jadi sini kita akan klik sistem aja dan kalian klik yang load state terus Ayah mungkin kalau kalian udah save state ya jadi kita akan lo set dan sini kita akan coba lawan lagi untuk bosnya Apakah berhasil atau enggak seharusnya seharusnya udah berhasil kalau kalian memang pilih yang sistem terus kalian pilih yang ribut atau mungkin yang abut ulang lah ya atau ya nyalain ulang lah mungkin maksudnya kayak gitu ya dan sini kita akan coba untuk lawan bosnya lagi oke Apakah sudah cukup atau belum untuk demikinya kayaknya masih belum sih masih sekali lagi sih kayaknya sih untuk kameranya cuman lumayan sih tempatnya ya sekali lagi ya sini kita akan sekali lagi untuk wildbombnya Apakah hancur atau enggak seharusnya hancur sih kameranya gitu dan nggak akan kena softlock gitu ya kan seharusnya sih ah kameranya hancur dan udah gitu kalian udah bisa langsung mungkin melanjutkan progres atau ya kalian misalnya mau melanjutkan gamenya gitu kalau misalnya kalian nge-freeze test atau kena softlock gitu kalian nggak bisa lanjut untuk gamenya dan kalau kalian berhenti jujur menurut saya sayang sih kalau misalnya gamenya misalnya udah mau tamat gitu kayak misalnya ini walaupun ya udah lumayan jauh sih dan ya gitu doang sih untuk video tutorialnya dan ya jangan lupa kalian setelah kalian ancek untuk yang enable cheatsnya gitu kalian cukup pilih yang ribut gitu atau mungkin kalian jalanin ulang gamenya karena kalau kalian jalanin tanpa kalian ribut misalnya kalian udah udah langsung loadstack aja gitu saat kalian udah ancek enable cheatsnya langsung kalian loadstack itu kalian enggak akan bisa untuk melewati boss fightnya karena setnya masih aktif gitu jadi tinggal kalian pilih aja untuk yang ribut dan udah gitu beres dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks racing bye-bye selamat menikmati